Akibat terhalang truk yang parkir di badan jalan, seorang pasien di dalam mobil ambulans tewas di perjalanan di Lebak, Banten. Pasien kehabisan oksigen saat perjalanan menuju puskesmas, namun ambulans tidak bisa menerobos jalan yang tertutup truk. Rekaman video amatir supir ambulans pun viral di media sosial. Beginilah suasana ambulans pembawa pasien kritis yang terhalang truk pengangkut tanah. Yang berhenti di Jalan Raya Maja, Koleyang, Lebak, Banten, Sabtu lalu. Ambulans sedang membawa seorang pasien lansia yang sedang sakit keras dan membutuhkan oksigen. Supir ambulans sudah meminta para supir truk pengangkut pasir tersebut untuk memindahkan kendaraannya. Namun para supir truk tidak mengindahkan permintaan supir ambulans hingga akhirnya pasien meninggal dunia kehabisan oksigen. Saya turun, saya mengimbau, mengasih tahu untuk memajukan kendaraan tersebut. Tapi supir-supirnya itu malah diam dan mengasih muka cuek. Nah disitulah saya kesel, makanya saya videoin. Salah satu penyebab tidak terkolong itu karena keterlambatan itu ya? Iya, karena keterlambatan kita pengambilan oksigen. Karena ini di oksigen itu sudah habis. Jadi kita mengambil kebus keras mas itu untuk menambah oksigen. Kepolisian setempat mengimbau agar truk dan kendaraan lainnya bisa memarkirkan kendaraan pada tempatnya. Jika tidak, maka akan ada sanksi bagi pengendara kendaraan. Kemudian merespon dengan memberi informasi kepada supir-supir, truk, agar tidak mengalami atau mengambat selaju lalu di keras. Itu kita himbohan kita kepada supir dan tindakan kita apabila masih juga didapat hal yang melanggar, seperti parkir sembarangan, tidak pada tempatnya, maka tidak akan ada dalam penilaian. Warga berharap ada tanggung jawab dari perusahaan truk tanah tersebut. Selain mengganggu pengguna jalan, warga mengeluhkan ceceran air dan tanah yang merusak asfal beton sepanjang Jalan Maja menuju Rangkas Betung. Dari Lebak Bantan, Iskandar Nasution, INews melaporkan.